Doa-doa, semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan dengan kebaikan-kebaikan yang ditanam beli semasa hidupnya akan segera mampu mengantarkan arwah beli menuju alam yang lebih berbahagia dan juga keluarga besar yang ditinggalkan segera merelakan mengikhlaskan kepergian almah-umah menuju alam yang lain Marilah dengan penuh kusuh, penuh keyakinan kepada Tuhan yang ma'asa para Buddha, para Suci kita bawakan doa-doa malam terakhir, malam kembang ini dengan hikmah silahkan berdiri, kita akan menghormat dengan menukas tengah badan sebanyak tiga kali hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga persembahan depan dibuka buku, ucap hatinya kalaman dua halaman dua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Buyanji Janganlah Hayat Buyanji Janganlah Hayat Buyanji 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 Dupanya dikumpulkan. 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 Menolong almar rumah lahir di Tanah Suci pada tingkat 9 Dengan kebajikan yang luar biasa Kini aku berlindung sepenuh hati Berkobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran ucapan dan perbuatan Setiap ada kebajikan yang terpumpul Dengan terus kelimpakan jasanya Semoga bersama umat sedarma Selalu mendapat berkoh mulia Menjelang meninggal alam surga Sukawati Dengan jelas nampak di mata Bersemangat selalu melihat dan mendengar Bersama-sama lagi di surga Sukawati Bertemu Buddha dapat petikan samsara Seperti Buddha menolong semuanya Memutuskan semua kaisa, kerita, loba, kaisa, moa Dengan belajar Dharma yang tiada cara Bertengkar menolong semua makhluk Dan bertekad mencapai Buddha barga Allah semesta ada batasnya Namun tekadku tak ada taranya Semua mandul berjuang maupun tidak Bersama-sama sempurnakan semua kerja kesalahan Para Buddha disebut berjuru tiga masa Semua bodhisatwa mahasatwa Semua bodhisatwa mahasatwa Maha prasnya para kita 68 Titik-titik kita isi dengan nama beliau Marilah kita limpahkan kebajikan dari membaca doa ini Sepenuhnya untuk almah-humah Kita baca bersama-sama Semua jasa pahala kami dari bacaan supra suci ini Dipokkan untuk almah-humah Ibu pun pilih wak Semoga dengan bantuan kekuatan Nulas Asi Trilatna Dapat mengurangi penghilangkan Prilaku tidak baik Tiga kaisa almah-humah Bebas dari pendidikan Terima lahir di alam samsara Terlahir tanah suci Di surga sukawani di seluruh barang Lahir dari bunga teratai Tapalatu buli yang habu Bertemu dengan Buddha Berdapat ajaran mulia Mencapai kesempurnaan Dibuka B, C, dan D B, halaman awal B, C, dan D Doa kelahiran kembali Salam cinta kasih Buddha Amitabha Dan mengingat Budi Ayah Bunda Marilah Bapak Ibu Kembali kita akan bersama-sama Mohon berkah pelindungan Kepada Buddha Amitabha yang bertata Sebelah Barat Dengan nenfok Untuk mengiringi pembahan doa Kelahiran kembali Untuk arwah beliau Dan juga Mengingat Jasa dan pengorbanan Dari orang tua Dari seorang mamah Dari seorang ibu Semoga putra-putrinya Anak-anak beliau Akan selalu mengingat Jasa dan pengorbanan itu Dan selalu Menghormati Selalu menjaga Nama baik pesan-pesan Yang pernah disampaikan beliau Untuk putra-putrinya Bapak Ibu Menirukan apa yang Saya ucapkan Dengan penuh penghayatan Untuk membawakan Doa kelahiran kembali Bapak Ibu Keluarga Mengikuti Membaca Bahasa Indonesia Dengan Ibu Meka Dan kita bersama-sama Akan menembok Terlebih dahulu Namo Ami Tawah 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 Ketika aku mengantar kepergianmu Rasa duka diubah menjadi senandung yang indah Setiap kata adalah doa kedamaian Namo Ami Tawah Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah Namo Ami Tawah Namo Ami Tawah Saat-saat kita bersuka cita Seperti baru berlalu Tidak ada yang dapat mengganti keberadaanmu Lepas dari dunia fana Adalah menuju kebebasan Seberanglah dengan cinta kasih Terpujilah Ami Tawah Buddha Datang dan pergi dari tanah suci Terpujilah Ami Tawah Buddha Berkat kebajikan selalu bahagia Terpujilah Ami Tawah Buddha Selalu tentram dan damai Terpujilah Ami Tawah Buddha Salam cinta kasih Ami Tawah Buddha untukmu Salam cinta kasih Ami Tawah Buddha untukmu Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci Sebelah Barat Salam cinta kasih Ami Tawah Buddha untukmu Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati Semoga engkau dapat mengingat selalu Pada Ami Tawah Buddha Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati Ami Tawah Buddha memberkatimu Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati Mengingat Budi Ayah Bunda Walaupun kami tak dapat bersama selalu Tetapi batin kami selalu terkait bersatu Tak dapat dilupakan selamanya Cinta kasih dari Ayah Bunda Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya Rajin belajar agama Sucikan hati dan pikiranku Selalu ingat dan berusaha Membalas budi besar Ayah Bunda Membangkitkan kebajikan Menolong diri sendiri dan semua orang Dalam setiap kehidupan Menyelamatkan diri sendiri dan semua orang Hanya Ayah Bunda yang terbaik di dunia ini Anak yang mempunyai Ayah Bunda Bagaikan mustika Dalam pelukan Ayah Bunda Kebahagiaan tak terhingga Namo Amin Tawab Namo Amin Tawab Bukunya ditutup Masih dibawah Terimalah salam di dalam Dharma Namo Sang Yang Adi Budaya Namo Budaya Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Sesekalian Pada kesempatan sore ini Adalah malam terakhir Dimana Ibu Al-Maklumah Ditempatkan disini Seperti biasanya Kita sebagai keluarga yang ditinggalkan Sebelum Jenazah Al-Maklumah Dilakukan pelayanan Atau penanganan yang terakhir Di rumah duka seperti ini Telah mendapatkan penghormatan yang layak Yang cukup Dari saudara, dari famili, dari keluarga besar Al-Maklumah Ada beberapa simbol-simbol Atau sarana-sarana Untuk menyatakan hormat Menyatakan bakti Kepada yang telah diada Kita lihat di depan peti jenazah Di atas peti jenazah Ada bunga Bunga ini juga menyatakan Perasaan sedih Perasaan Sedih karena ditinggal Orang yang amat dicintai Dan juga menyatakan simpatik Kepada keluarga yang berduka Terbukti juga ada banyak Karangan-karangan bunga Ada ciri khas di kalangan umat Buddha Karangan bunga Itu ditulisi bukan ikut berduka cita Namun ada tulisan bahasa Indonesia Mengenakan bahasa Pali Bahasa India Kuno Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat Ada salah satu karangan bunga Ditulisi Anicawatasangkara Ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Kurang lebih Segala sesuatu yang terbentuk Itu tidak kekal Yang terbentuk tidak kekal Tidak abadi Ini sebuah pesan bagi keluarga yang ditinggalkan Untuk segera bisa menyadari dan menerima Kematian dari salah satu anggota keluarga Tanpa kecuali anggota keluarga kita pun Juga harus tunduk pada hukum ketidak kekalan Ketidak abadian Ketidak kekalannya apa Beliau pernah lahir Pernah remaja Pernah berkeluarga Dan akhirnya Kehidupan beliau diakhiri dengan kematian Tanpa kecuali Orang-orang yang kita cintai Maupun orang-orang yang kita benci Juga akan mengalami yang sama Dengan penyadaran hukum ketidak kekalan Hukum keabadian ini Diharapkan keluarga yang ditinggalkan Tidak larut dalam kesedihan Menyesali Menyedihi Orang-orang yang kita cintai Namun Dalam kenyataannya Sekalipun kita sudah Ada pesan-pesan Di karangan bunga Atau selama kita menerima tamu Kita dihibur dengan kata-kata Dengan kalimat-kalimat Dari para tamu Yang ada di sini Namun ternyata Tidak gampang Tidak mudah Untuk menerima Begitu saja Mengikhlaskan Begitu saja Orang yang pernah berkumpul Sekian puluh tahun Di tengah-tengah keluarga Bisa saja Kita serahkan Bara Tuhan Bisa saja Segera menerima Hukum perubahan Hukum anicah ini Kalau umat Buddha Namun ternyata Tidak semudah itu Namun dalam beberapa Kesempatan Sang Buddha berpesan Kepada Para umat Pada waktu itu Dan pesan moral Sang Buddha ini Juga masih berlaku Sampai saat ini Akan sia-sia Jika engkau meratapi Yang mati Yang mati Dengan Diratapi Dengan cara apapun Ya Juga tidak pernah Akan kembali Hidup lagi Ya Tidak akan pernah Hidup kembali Justru yang selalu Meratapi Menyedihi Dengan berkepanjangan Juga malah Bisa sakit Dan ikut mati juga Ditangisi dengan Cara pun Tidak pernah Akan kembali Cara yang Bijaksana oleh Sang Buddha adalah Menerima hukum Kenyataan Hukum Kesenyataan Yang pernah Lahir Cepat atau Lambat Mau atau Tidak mau Pasti akan Mengalami Kematian Tidak perlu Dicemaskan Dikawatirkan Keluarga yang Ditinggalkan Semasa Hidupan beliau Di tengah-tengah Keluarga Telah memberikan Yang terbaik Bagi anak-anaknya Telah memberikan Didikasinya Yang terbaik Untuk Anak-anaknya Sebagai anggota Masyarakat Sebagai seorang Istri Saya kira juga Telah memberikan Yang terbaik Bagi keluarga Bagi suami Kebaikan-kebaikan Yang digumpulkan Beliau yang Tidak terukur Dan tidak terhitung Itulah Yang akan menentukan Arah kelahiran Beliau Di alam-alam berikutnya Saya yakin Alam kebahagiaan Akan didapatkan Oleh Beliau Itulah Penghormatan Kepada Beliau yang telah Meninggal Dan dalam Dua hari Sampai besok Kita telah Memohon Berkah pelindungan Dari Buddha Amitabha Tadi kita Bersama-sama Bawakan Pujian Amitabha Dan Memohon Berkah pelindungannya Di dalam janjinya Beliau Mengatakan Barang siapa Menyebut Namaku Mengulang Namaku Dengan penuh Keyakinan Dan berharap Untuk terlahir Di alam Surgaku Surgah Bahagianya Yaitu Surgah Sukawati Aku akan Menjemput Arwah itu Dan menempatkan Di alam Surgah Sucinya Sudah menjadi Keinginan Wajar Setiap Orang Hidup Bahagia Bahagia Sejahtera Makmur Kaya Kalau mati Masuk Surgah Semoga Dengan Kekuatan Berkah Pelindungan Buddha Dengan Kebaikan Kebaikan Yang dimiliki Oleh Beliau Benar-benar Akan Segera Mendorongnya Arwah Beliau Untuk Telah Di alam Bahagia Memberikan Penghormatan Kepada Yang telah Meninggal Bukan Saja Dibatasi Dengan Doa Namun Juga Sarana-sarana Kita Bisa Lihat Di Pintu Masuk Keluarga Menyiapkan Rumah-rumahan Apakah ini Ada gunanya Ada manfaatnya Bagi seorang Yang telah Meninggal Sebagai Anak Yang Berbakti Alam Pikiran Kita Berpikir Agar Kedupan Beliau Di alam Sana Pun Mempunyai Fasilitas Kedupan Seperti Saat Ini Bahkan Lebih Baik Lagi Kita Berpikir Setelah Peninggalnya Beliau Beliau Akan Menempati Rumah Sebagus Ini Seindah Ini Semegah Ini Pasti Keluarga Akan Bangga Dan Bahagia Dan Tidak Mencemaskan Lagi Alam Pikiran Kita Untuk Mendoakan Mamah Mempunyai Kehidupan Yang Bahagia Yang Sejahtera Di Alam Sana Kemudian Juga Disamping Rumah Sebagai Fasilitas Utama Hidupan Agar Beliau Tidak Menemui Kesulitan Di saat Bepergian Dikirimi Pesawat Agar Beliau Di saat Bepergian Di jarak-jarak Dekat Dikirimi Mobil-mobilan Kemudian Agar Beliau Tidak Kecapean Dikirimi Pembantu Sebagai Anak Yang Berbakti Kita Berpikir Seperti itu Jangan Sampai Orang Tuaku Di Kelahiran Berikutnya Itu Mengalami Kekurangan Kekurangan Maka Alam Pikiran Kita Sudah Menyiapkan Beliau Di alam Sana Dengan Simbol Dibakari Rumah-rumahan Dan Sarana-saran Lain Ini Ini Makna Yang Pertama Rumah-rumahan Kemudian Yang Kedua Agar Beliau Tidak Melekat Terhadap Apa Yang Pernah Dipunyai Di Dunia Ini Semua Dikirimkan Rumah-rumahnya Sudah Dikirimkan Bahkan Ada Juga Biar Tidak Melekat Terhadap Prestasi Yang Pernah Dicapai Ada Yang Mengirimi Piala Piala Ketika Beliau Masih Hidup Itu Mendapatkan Penghargaan Dikirim Juga Sebagai Simbol Beliau Tidak Melekat Lagi Terhadap Dunia Ini Seseorang Yang Masih Ada Kemelekatan Terhadap Dunia Ini Akan Menjadi Makhluk Bergentayangan Semoga Beliau Pun Langsung Di Alam Sanapun Juga Bebas Tidak Memikirkan Tidak Melekat Terhadap Harta Bendanya Yang Pernah Dipunyai Di Dunia Ini Kemudian Makna Yang Ketiga Tadi Yang Terakhir Bapak Ibu Memberikan Penghormatan Untuk Rumah Rumah Ini Ini Sebuah Pesan Kepada Bapak Ibu Keluarga Yang Ditinggalkan Terutama Putra Putri Beliau Anak Beliau Untuk Menghormati Warisan Dari Apa Yang Pernah Dipunyai Beliau Rumah Beliau Dihormati Bagaimana Menghormati Rumah Ya Dijaga Dipelihara Jangan Sepeninggalan Beliau Model Jual 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 Bahwa Jerih Payah Dari Orang Tua Wajib Dan Layak Untuk Dikembangkan Jangan Sampai Kita Model Dijual Jual Artinya Kita Tidak Menghormati Karya Dan Warisan Dari Orang Tua Kita Semoga Bapak Ibu Saudara Sekalian Dengan Penghormatan Sarana Dan Perasana Baik Dengan Simbol Apo Tidak Acara Pada Kesempatan Sore Ini Benar Benar Mendukung Perjalanan Arwah Ibu Al-Mahumah Menuju Alam Surga Bahagia Benar Benar Menjadi Kenyataan Dan Keluarga Besar Yang Ditinggalkan Segera Merelakan Mengikhlaskan Kebahagiaan Al-Mahumah Menuju Alam Yang Lain Ditinggal Kematian Seorang Istri Ditinggal Kematian Seorang Mamah Seorang Ibu Juga Pernah Terjadi Dalam Keluarga Keluarga Yang Lain Memang Pada Awalnya Kita Sulit Untuk Bisa Menerima Semoga Dengan Proses Suatu Dan Penyadaran Bahagia Hidupan Tidak Kekal Benar Benar Keluarga Besar Segera Merelakan Dan Mengikhlaskan Kepergian Beli Di Alam Sana